Proyeksi pendidikan abad 21 Rendah hati, karakter moral Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas Itu karakter kinerja Kita kan tidak ingin jujur tapi malas Atau kerja keras tapi culas Betul sih ini? Jadi begitu sampai karakter dua Karakter kinerja dan karakter moral Jadi begitu sampai karakter dua Karakter kinerja dan karakter moral Akhlak nomor satu Yang kedua Yang kedua adalah kompetensi Kompetensi Dan kompetensinya ada empat Empat K Nomor satu Berpikir kritis Kritis Kedua kreatif Ketiga komunikatif Keempat kolaboratif Bisa kerjasama Empat K Nomor satu Berpikir kritis Kritis Kedua kreatif Ketiga komunikatif Keempat kolaboratif Bisa kerjasama Empat K Itu kompetensi Yang ketiga Yang ketiga Literasi Keterbukaan Dan wawasan Kalau dulu kita Bicaranya Salis Tung Kalau sekarang Sudah lewat Bukan baca Bisa per jam Bisa per jam-jam Baca WA Betul gak Itu namanya Minatnya ada Tapi dayanya rendah Begitu tulisan agak panjang Skip Betul gak Buku agak gede Isi pertanyaan ujian Betul ya Diminta menjawab Yang jawabannya nilainya bagus yang apa Betul Tapi yang jawabannya bagaimana Yang paling mirip dengan yang diajarkan Betul gak Iya kan Yang paling mirip dengan yang diajarkan Itulah yang benar Iya gak Di masa depan Ujiannya adalah dikasih lembar kosong Kerjakan semua anda Kerjakan semua anda Lalu anak kita bingung Gak bisa jawab Bingung gak bisa jawab Kekalahkan umat Islam Banyak di urusan seperti ini Banyak di urusan seperti ini Karena tidak mempersiapkan perubahan itu Pertanyaannya gak ada lagi Kasih lembar kosong Kalau hari ini ditanya Mau jadi apa Besok Sekolah-sekolah ini Tidak boleh lagi tanya Kalian mau jadi apa Jangan Tanya Nanti kalau besar Mau membuat apa Tanya Nanti kalau besar Mau membuat apa Tanya Nanti kalau besar Mau membuat apa Karena profesinya Udah gak ada nanti Dulu Saya waktu masih kecil itu pak Tukang pos Routine datang ke rumah pak Pake motor Warnanya Oranya Wah top Betul rasanya Naik motor Suzuki Pos Pengen jadi tukang pos Hari ini ada tukang pos Email semua WA Betul gak Bayangkan besok Perubahannya lebih cepat Yang diketahui hari ini Belum tentu masih ada Profesinya di masa depan Jadi Pengelola institusi pendidikan Jangan terpukau Dengan cerita masa lalu Gelisahlah Dengan masa depan Jadi pengelola Jadi pengelola institusi pendidikan Jangan terpukau Dengan cerita masa lalu Gelisahlah Dengan masa depan Jadi Pengelola institusi pendidikan Jangan terpukau Dengan cerita masa lalu Gelisahlah Dengan masa depan Gelisahlah Dengan Sekolah-sekolah terbaik Dunia hari ini Jangan puas Dengan melihat Masa lalu Kami sudah seperti ini Bukan Masa depan Jangan puas Dengan melihat Masa lalu Kami sudah seperti ini Bukan Masa depan Dan ini teman-teman Saya sampaikan Sebagai bagian Dari kita bersiap Kemenangan itu Dipersiapkan Di ruang-ruang keluarga Dan di ruang-ruang kelas Disitu Kebangkitan umat Akan terjadi Kemenangan itu Dipersiapkan Di ruang-ruang keluarga Dan di ruang-ruang kelas Disitu Kebangkitan umat Akan terjadi Di ruang-ruang keluarga Dan di ruang-ruang kelas Kalau itu Dikerjakan dengan serius Tiga komponen Dan disiapkan Akhlak Karakter Kompetensi Literasi Sesudah itu Tiga komponen Dan disiapkan Akhlak Karakter Kompetensi Literasi Sesudah itu Tiga komponen Dan disiapkan Akhlak Karakter Kompetensi Literasi Sesudah itu Biarkan mereka terbang Mereka akan siap Untuk menghadapi apa saja Dan ini yang Seolah kita sama-sama Mudah-mudahan Sekolah-sekolah ini Adalah benar-benar Sekolah-sekolah yang menyiapkan Masa depan Dan semoga Bapak-bapak ibu semua Yang bekerja di sini Saya sekarang Bertugas di pemerintahan Ijinkan Saya mengucapkan terima kasih Bapak ibu semua Menyelenggarakan pendidikan Padahal tidak memiliki Kewajiban konstitusional Untuk mendidik Gak ada perintah undang-undang Bapak ibu sekalian Untuk mendidik Tapi bapak ibu memilih Untuk mendidik Anak-anak kita Dan saya ingin Mengucapkan terima kasih Bapak ibu sekalian Telah ikut menyiapkan Anak-anak Indonesia Masa depan Insya Allah Ini akan dicatat Sebagai amal soleh Dari bapak ibu semuanya Itu saja Barangkali yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Saya Mohon izin Kalau boleh Meneruskan Menuju kewajiban Yang sudah Saya komit Tapi saya ingin ucapkan selamat Semoga Diskusi Seminar Dan Insya Allah Ikhtiar Mendidik anak-anak kita Akan Bukan saja Dimudahkan jalannya Tapi selalu Dalam ridha Allah Terima kasih Bilahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax